Perubahan rute perjalanan membuat bingung penumpang KRL di stasiun Bekasi, Jawa Barat pada Senin pagi. Mengantisipasi terjadinya antrean akibat perubahan rute, sejumlah penumpang KRL berangkat lebih pagi. Sejumlah penumpang KRL di stasiun Bekasi mengaku masih kebingungan terkait mesti berpindahnya penumpang KRL rute Bekasi, Jakarta, Kota di stasiun Manggarai. Agar tidak terlambat kerja, sejumlah penumpang KRL berangkat lebih pagi untuk memahami perpindahan kereta di stasiun Manggarai. Perubahan rute KRL berlaku sejak 28 Mei lalu, seiring dengan akan dijadikannya stasiun Manggarai sebagai stasiun sentral. Menurut saya sih karena saya turunnya di selawar besar ya agak menyulitkan ya mas ya, karena saya harus transitnya, biasanya nggak pernah transit gitu kan. Jadi repot aja berangkat harus pagi, kayak gitu-gitu. Ini nunggu setengah jam nih belum datang. Biasanya mau cepat ya Pak? Ya, 10 menit 12 menit. Oke. Sekarang nunggunya lama untuk turun aja setengah jam. Tadi juga Bapak sempat nanya juga nggak Pak? Apa rute ke Senen atau kemana, jalur mana gitu ke petugas? Ya, sempat tanya. Sempat kikuk juga pasti Pak ya tadi? Ya, biasanya tepat sudah di pinggung, nanya-nanya terus. Jurnalis kompastifnya Alexander Blegur di Bekasi, Jawa Barat akan melaporkan kondisi terkininya. Alexander, apakah dampak dari perubahan rute perjalanan KRL terhadap penumpang KRL di stasiun Bekasi? Baik, Pak Kalis dan Saudara, memang hari pantauan kami di stasiun Bekasi pada Senin pagi tadi, memang tidak terlihat antrian semenjak saat masuk para penumpang KRL komuterla, saat masuk ke stasiun Bekasi hingga ke get masuk sikat di stasiun Bekasi. Namun memang kepadatan itu terlihat saat para penumpang akan masuk ke dalam peron, di mana para penumpang KRL komuterla ini masih terlihat bingung seperti itu, karena memang adanya pola baru dari rute perjalanan baru yang diserapkan oleh pihak KRI, khususnya untuk khusus komuterla ini. Saat ini memang para penumpang masih agak bingung, harus melintas di peron mana di stasiun Bekasi, jika memang menuju tujuan yang akan ditempuhnya seperti itu. Memang saat ini beberapa petugas, baik dari pihak KAI maupun dari petugas sekuriti disiagakan di stasiun Bekasi untuk memberikan atau mensosialisasikan kepada para penumpang KRL komuterla ini, khususnya gitu yang untuk menuju ke Jakarta, tetapi kita memang untuk tujuan menuju ke Jakarta Kotak yang melalui Juanda, gondang dia seperti itu, harus melalui stasiun Manggarai untuk transit kembali, melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kereta dari arah Jakarta, maksud kami dari arah Bogor menuju Jakarta via Bogor seperti itu. Lalu, Belegur sebenarnya kalau tadi Anda cerita ketika mereka masuk peron, ini masih cukup membingungkan, apalagi yang membuat penumpang KRL di Bekasi ini cukup membingungkan dengan sistem baru di KRL. Baik, memang dari beberapa calon penumpang yang saya temui dan memberikan wacara saat ini, memang mereka sempat bingung dengan adanya pola ruso baru dari KRL komuter lain dan akibat adanya suite over kelima yang adanya pembangunan di stasiun Manggarai yang akan dijadikan rancangan sebagai stasiun sentral retratif seperti itu. Namun memang dari warga sendiri, mereka kebingungan dan untuk mengantisipasinya, mereka ini harus berangkat lebih awal atau lebih pagi seperti itu untuk menghindari terlambat masuk bekerja untuk yang bekerja di wilayah Jakarta. Mereka berangkat lebih pagi untuk menghindari juga adanya kepadatan baik itu saat di peron maupun saat di dalam gerbong kereta api. Terima kasih, Alexander Belegur melaporkan kondisi dari stasiun Bekasi, Jawa Barat.